Hai assalamualaikum guys di video kali ini aku akan eh apa ya kasih tahu bahasa Mandarin soal puasa karena sebentar lagi itu kan sudah masukin bulan Ramadan dimana para umat muslim itu menjalankan puasa selama satu bulan mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara minta izin puasa sama majikan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan dan pokoknya eh semoga bermanfaat lah ya dan langsung saja di bagian pertama adalah bulan puasa bahasa Mandarin itu adalah cahe cye 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 itu bulan puasa nah kalau puasa puasa sendiri itu ada dua bahasa ada dua kosa kata yang pertama adalah cahe cye 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 sama cinshi cinshi ya beda bedanya itu adalah kalau cc itu lebih detail ya guys lebih detail karena umat muslim itu kalau puasa itu menahan makan minum emosi pokoknya menahan semuanya tapi kalau di taiwan atau di umat cina lah ya itu mengenali adalah kosa kata cinshi cinshi itu adalah artinya tidak makan oke dan kosa kata selanjutnya adalah cara minta izin sama majikan laupan wogoi jajai cye jajai cye ma laupan wogoi jajai cye ma bos aku boleh puasa enggak kayak gitu ya terus kalau majikan yang ngomong eh niyao jajai cye tojo eh ngomong aja eh iqe ye iqe ye woyaw jajai cye iqe ye woyaw jajai cye iqe ye saya mau puasa selama satu bulan kayak gitu ya kalau kalian ditanya sama orang sini orang taiwan atau majikan kalian ditanya niyo cinshi ma niyo cinshi ma itu artinya apakah kamu ada puasa kayak gitu kebanyakan sih orang sini tapi ada beberapa temen eh ada beberapa majikan yang paham cye 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 itu puasa ya kamu jawab yowah kayak gitu oke dan kosa kata selanjutnya adalah sahur sahur bahasa mandarinya adalah fengcaifan fengcaifan ya sahur terus kosa kata selanjutnya eh kalimat selanjutnya adalah womongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong makan sahur atau sahur jadi arti womintian ita cao yao cilai sefeng saifan artinya saya besok pagi-pagi sekali harus bangun makan sahur atau sahur dan selanjutnya adalah biasanya orang sini juga ngomong kalau di lingkungan pabrik ya orang sini ngomong tamen sencai sefeng saifan tamen sencai sefeng saifan artinya mereka sekarang lagi sahur kayak gitu itu sahur oke kosa kata selanjutnya adalah buka puasa buka puasa bahasa mandarinya adalah kai cai kai cai itu buka puasa misalkan kai cai desuho cendhen denau kai cai desuho cendhen denau kayak gitu saat buka puasa itu sangat ramai sekali oke misalkan orang sini tanya ini semua seho kai cai nih liu tempan kayak gitu ya bisa dijawab seperti itu simple sesimple mungkin atau kalian bisa menjawab secara lengket juga bisa kai cai liu tempan kayak gitu ya oke kosa kata selanjutnya adalah islam islam itu bahasa mandarinya adalah islanjau islanjau dan kalimatnya adalah seperti ini kalimatnya adalah seperti ini wote cong jau se islanjau wote cong jau se islanjau cong jau itu agama te itu kepunyaan jadi agama saya adalah islam tapi ada juga yang sebagian orang sini itu ngomongnya hui jau hui jau juga islam atau muslin jau muslin jau itu juga islam ya terus kosa kata selanjutnya adalah al-quran al-quran itu bahasa mandarinya adalah kulancing kulancing oke dan kalimat dan kalimatnya adalah seperti berikut tamencai nyen kulancing tamencai nyen kulancing mereka sedang membaca al-quran nyen itu disini berarti membaca kulancing itu al-quran seperti itu ya oke langsung saja lanjut ke percakap oke guys langsung saja lanjut ke percakapan semoga kalian paham oke apa Bagi jika jika nya tidak, jangan loru seperti ini Jika 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 harus lakukan Jika 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 tidak Jika 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 tidak ada waktu yang dibuang Jika tidak live ini,name jika jika tidak ada waktu yang falti Jika tidak, aku sudah mengharapkan baca. Jika 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 tidak dapat membuat baca, jika tidak akan terwara Jika 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 tidak akan mereka banyak menyebit oke guys itu adalah bahasa mandarin tentang puasa dan percakapan semoga kalian bisa paham tadi ada apa aja ccye itu adalah bulan puasa cc atau cinshe itu puasa terus fengcaifan itu sahur kaicai itu buka puasa islam adalah islanjau atau muslim al quran adalah kulancing dan sebagainya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pokoknya terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe dan yang sudah mendukung aku juga pokoknya dinantikan video-video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasa kali ini lancar dan lebih kusuk daripada tahun-tahun sebelumnya dan minal ajin mohon maaf lahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye